Ramalan yang mengerikan akan terjadi di bumi pada tahun 2022. Banyak planet yang akan bertabrakan hingga akan masuk ke bumi, seperti Jupiter dan Saturnus akan bertemu dan menghadap ke bumi, yang akan membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, di pertengahan tahun 2022 akan terjadi bencana yang disebabkan oleh beberapa pertemuan planet, hingga planet Jupiter memasuki Aquarius. Kemudian benda langit yang tak dikenal akan menabrak permukaan planet Jupiter. Hal itu akan menyebabkan kekacauan karena pecahan-pecahan benda langit akan merusak atmosfer. dan berjatuhan ke bumi, ditambah lagi dengan fenomena aneh dan mengerikan yang muncul di luar angkasa pada pertengahan. Tahun 2022, dan dapat mempengaruhi kehidupan di bumi, serta diprediksikan akan muncul bencana alam yang kekuatannya sulit untuk diprediksi di tahun 2022. Seperti cuaca yang sangat ekstrim bakal terjadi di semua penjuru dunia, hingga diramalkan bahwa akan terjadi bencana dahsyat puncaknya pada bulan September tahun 2022. Kita kembali ke zaman Jayabaya. Dahulu kala Jayabaya pernah meramalkan beberapa hal, dan di tahun 2000-an ini banyak yang telah terjadi. Selain ramalan itu ada yang meramalkan bahwa awal tahun 2022 adalah awal terjadinya kiamat kecil. Ramalan Jayabaya itu menyebut Tanah Jawa akan memasuki zaman kalasutera atau kebijaksanaan pada 2022. Ini adalah 20 misteri dan tanda-tanda kiamat kubra di jaya yang diramalkan Jayabaya pada 2022. 1. Umah ala saya dipuja, artinya rumah maksiat makin dipuji. 2. Wong Wadon lacur ing endi-endi, artinya banyak perempuan lacur di mana-mana. 3. Akeh laknat, artinya banyak kutukan. 4. Akeh pengkhianat, artinya banyak pengkhianat. 5. Anak mangan bapak, artinya anak berani pada bapaknya. 6. Sedulur pada mbangan sedulur, artinya saudara makan saudara tidak rukun. 7. Kanjada di musuh, artinya kawan jadi lawan. 8. Guru disatru, artinya banyak guru dimusuhi. 9. Tanggalan curiga, artinya tetangga saling curiga. 10. Pedagang Akeh sing ke pelarang, artinya pedagang banyak yang tenggelam. 11. Wong Utana Akeh sing dadi, artinya penjudi banyak yang meraja lela. 12. Akeh barang kang haram, artinya banyak barang haram. 13. Akeh anak kang haram, artinya banyak anak haram. 14. Wong Wadon ngelamar Wong Lanang, artinya perempuan melamar laki-laki. 15. Wong Lanang ngasura derajate dewe, artinya laki-laki menghina derajatnya sendiri. 16. Akeh barang-barang melebuh luang, artinya banyak barang-barang yang terbuang. 17. Akeh uong kaliren lan muda, artinya banyak orang lapar dan telanjang. 18. Wong Tuku ngelenik wong dodol, artinya pembeli membujuk penjual. 19. Sing dodol akal okoh, artinya penjual membujuk si penjual. 20. Wong Golek pangan kayak gabuh di intri, artinya ibarat mencari rezeki ibarat gabuh di tampik. Demikianlah 20 tanda kiamat kecil yang akan membuat kiamat besar menjadi semakin dekat. 21. Kembali guyup lan akur, artinya kembali cinta damai. 22. Tansah eling lan eman, artinya harus saling mengingatkan dan menghargai. 23. Ojo tansah suuzon lan dolin, jangan selalu suuzon dan menzolimi orang lain. 24. Iman iku duduk lambi sing iso di sawang, gedene imanku itu katon soko tabiat, pangucap, pikir. 25. Artinya iman itu bukan baju yang bisa dilihat atau dilihatkan. 26. Besarnya iman itu terlihat dari perilaku, ucapan yang baik dan tidak pernah menyinggung, serta tidak berfikiran negatif. 28. Sheridan Kuih.